Saudara warga kota Gorontalo serbu gerakan pangan murah demi mendapatkan pasokan beras dengan harga terjangkau hingga rela berdesak-desakan. Dalam pasar murah, pemerintah menyediakan beras SPHP sebanyak 2 ton dan beras premium sebanyak 500 kg. Di tengah kelangkaan dan lonjakan harga beras di Gorontalo, pemerintah kota Gorontalo menggelar gerakan pangan murah sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan bahan pokok di kalangan masyarakat. Gerakan pangan murah yang menyediakan berbagai kebutuhan bahan pokok itu langsung diserbu warga kota Gorontalo. Warga rela berdesak-desakan demi bisa mendapatkan pasokan beras dan kebutuhan lainnya dengan harga yang lebih terjangkau. Salah seorang warga pun mengaku cukup merasa terbantu dengan adanya gerakan pangan murah yang digelar oleh pemerintah kota Gorontalo meskipun harus saling berdesakan. Warga berharap pelaksanaan gerakan pangan murah ke depan dapat dilakukan dengan lebih teratur dan tidak membuat warga saling berdesakan satu sama lain. Di samping itu, Kepala Dinas Pangan Kota Gorontalo mengungkapkan gerakan pangan murah dilakukan sebagai upaya untuk menjaga ketersediaan kebutuhan pokok di masyarakat dengan harga yang terjangkau. Dalam gerakan pangan murah yang dilakukan, pemerintah menyiapkan sebanyak 2 ton beras SPHP dan 500 kg beras premium serta berbagai kebutuhan pokok lainnya. Nah produk-produk yang kita jual ke masyarakat ini adalah produk-produk yang harganya adalah harga di bawah harga masyarakat. Jadi dia harga di serputo karena kita selama ini sudah bekerja sama dengan para vendor antara lain dari Bulog, dari Pusat Perdagangan Indonesia, juga dari retail dari Indomaret, Alfamart, dan juga dari R3 penyalur ayam, bahkan sekarang ada komerasi perikanan yang menjual ikan. Bahkan sampai produk-produk bawah kerja tomat kita sediakan. Dinas Pangan berharap gerakan pangan murah dapat membantu masyarakat dalam memperoleh kebutuhan bahan pokok. Di samping itu, Dinas Pangan Kota Gorontalo juga menegaskan bahwa hingga kini pasokan kebutuhan bahan pokok di Kota Gorontalo masih mencukupi. Warga pun dihimbau agar tidak panik dan tidak membeli atau menyimpan barang maupun kebutuhan pokok secara berlebihan. Dinas Pangan Kota Gorontalo